Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nur Hikmah Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang cara menyerahkan tugas di kantong classroom Pertama-tama kita buka dulu kelas yang kita pelajari Misalnya kelas bahasa Inggris wajib Nah kalau sudah terbuka seperti ini Klik tugas kelas Di bagian sini ada kalimat lihat tugas Anda Klik ini lihat tugas Anda Maka akan keluar foto kalau ada nama kita Terus ada kata semua Di bawahnya ada itu ada daftar hadir pertemuan 1 Ada kata ditugaskan Jadi intinya kalau ada kata ditugaskan Klik ditugaskan Apa tugasnya Klik lihat detail Nah disitu ada Ada tanda plus Dan kalimat tambah atau buat Nah setelah kalian mengerjakan tugas dari guru Dan sudah jadi file bisa bentuk foto atau word Nanti kalian kalau mau menyerahkan klik tambah atau buat sini Nah Ada beberapa yang muncul Maka pilih file Seperti ini Nah Kalian mau mau upload apa misal Misalnya Kita pakai ini Pilih file dari perangkat Anda Klik disini Izinkan Kalau ada Ada kalimat seperti ini Pilih Mana pilihnya File Mana filenya Misalnya File Ini Sudah masuk kan Kalau sudah seperti ini Tinggal klik upload Tunggu sebentar Masih mengupload Masih jalan Tunggu beberapa saat Sudah selesai Jangan lupa klik yang tanda biru ini Yang kata serahkan Nah Kalau begini Lalu klik serahkan Tunggu dulu Nah Sudah Selesai Kalau ada kata batalkan pengirman Berarti sudah berhasil Nah Begitulah cara Memasukkan tugas di kantong Tugas Classroom Semoga bisa dipahami Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa